Poco M4 Pro, sebuah hape dari brand Poco yang cukup fenomenal ketika awal di launching. Gak terasa hape ini udah kurang lebih setahun umurnya sejak pertama diperkenalkan oleh Bung Andi di Indonesia. Dan kebetulan udah cukup juga hape ini lama gue pegang. Gak sengaja gue liat forum-forum soal hape ini. Dan ternyata cukup mengejutkan juga ya. Ternyata banyak dari kalian yang mengeluhkan soal hape ini. Yang katanya arkam tiktok atau ig itu patah-patah, suara speakernya jadi kecil, baterainya jadi boros, dan berbagai hal lainnya. Yaudah, semua yang ngerasain hal yang sama, boleh kalian berbagi di kolom komentar ya. Dan anehnya itu, semua terjadi ketika hape ini tuh ada pembaruan software atau update software. Lah kok aneh? Update bukannya makin bener, malah tambah masalah. Yaudah, dari keluhan kalian semua tentang hape ini, mending gue rangkum jadi satu video ya, yaitu suka duka setahun bersama Poco M4 Pro. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam, seperti biasa, mari kita opening dulu. Sub indo by broth3rmax Dari awal perilisannya, gue udah menaruh ekspektasi yang lebih sih buat ini hape. Secara kan, merek Poco terkenal dengan hape spesifikasi tinggi, tapi dengan harga yang cukup terjangkau. Yang harga update per video ini rilis sekarang, untuk RAM 6GB internal 128GB itu di kisaran 2,5 jutaan aja. Dan untuk varian RAM 8GB internal 256GB itu untuk saat ini dibanderol di harga 2,7 juta aja. Desain dari hape ini sih, gue pribadi suka sih. Yang pertama, hape ini tuh compact alias enak digenggam, ngepas di tangan. Kedua, desainnya itu yang udah ikut desain-desain hape tahun ini, yang semuanya serba flat. Dan yang ketiga, warna yang gue punya ini cakep, kuning, keliatan beda aja gitu dari warna-warna hape pada umumnya. Desainnya cakep, walau build quality-nya ini masih dari polikarbonat ya. Tapi untuk build quality-nya sih presisi banget. Hampir gak ada bagian yang kopong alias semua padet. Belum lagi ketika kita liat layarnya, layarnya itu tajem. Layarnya itu udah AMOLED, dan tingkat kecerahannya yang tinggi bikin hape ini tuh kalo dibawa keluar masih keliatan aja. Resolusinya udah Full HD+, refresh rate-nya juga udah 90Hz. Bikin kita main game atau sekedar scroll-scroll IG atau TikTok itu berasa smooth sih. Bentang layarnya ada di 6,4 inch, compact sih. Udah ada NFC-nya juga, terus udah ada dual speaker juga di bagian atas dan bawah. Gak kayak hape tahun ini 2 jutaan, kayaknya hape-nya mono speaker aja ya. Overall untuk desain dan build quality, gue gak ada masalah sama sekali sih. Malah tergolong, ya cakep sih buat harganya. Belum lagi fitur-fiturnya udah banyak dan menarik lagi. Bikin hape ini tuh harga 2 jutaan yang paling komplit kali ya. Tapi ya anehnya gitu, kenapa hape yang udah recommended, tapi setelah update software jadi buyar semua gitu. Semoga aja, Poco bisa cepet rilis update software yang lebih pantas lah buat Poco M4 Pro ini. Terus lanjut ke performanya nih, kita geber main game nih. Tapi sebelumnya gue mau kasih info dulu ya, untuk spesifikasi yang ada di Poco M4 Pro ini. Hape ini menggunakan prosesor Mediatek Helio G96, baterainya 5000mAh, daya ngecasnya sampai 33W, RAM-nya 8GB, Internet Memory 256GB. Ada beberapa pengujian game yang udah gue uji di Poco M4 Pro ini. By the way, gyroscope-nya di Poco M4 Pro ini juga udah ada ya, secara hardware. Jadi buat kalian yang biasa main pakai gyroscope itu udah saat-saat-saat lah. Terus untuk main game di hape ini tuh cenderung ke adem ayam aja sih. Gue gak ada yang nemuin panas yang berlebihan di hape ini pada saat gue main game. Tapi dengan catatan kalian gak bisa geber hape ini di settingan rata kanan ya. Sebagai contoh aja, main Mobile Legends, hape ini bisa disetting di grafik ultra dengan frame rate-nya tinggi. Main lama di Poco M4 Pro ini auto ngebut, nyaman. Gue gak nemuin kendala sama sekali, gak ada penurunan frame juga ketika kita lagi ngeras banyak musuh sekalipun. Dan main CODM juga masih dalam kategori aman sih. Dan main lama juga gak berasa penurunan fps, intinya stabil. Terus main PUBG Mobile settingannya bisa smooth ultra ya. Gue main sekitar 20 menit lebih, ya prosesornya sih sebenernya mantep. Gak ada sama sekali gue nemuin frame drop. Dan keadaan hape-nya pun masih anget-anget aja. Main settingan smooth ultra nyaman banget walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitaran 20 menit lebih, baterai berkurang 10% aja. Edan kan? Jadi kesimpulannya setelah setahunan ini hape sama gue, ya hape ini sih sebenernya gue rekomunasiin banget buat kalian yang hobi main game-game santai. Tipis-tipis lah. Dan kalian punya uang 2 jutaan ya hape ini emang udah yang paling bener sih buat dipilih. Terus ke performa kameranya nih. Gue bisa bilang untuk performa kameranya di Poco M4 Pro ini udah ya lumayan terbaik sih di kelas harga 2 jutaan. Bahkan boleh diadu deh sama harga 3 jutaan. Lenser utamanya itu dari pabrikan Omnivision. Ada lensa utama, ultrawide, sama makro ya. Ya basic lah kayak hape-hape jaman sekarang. Dan untuk kualitas fotonya bisa kalian lihat berikut ini. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Hasil low like-nya sih parah ini. Detailnya dapet banget. Dan brightness-nya juga masih aman. Begitupun juga untuk perekaman videonya. Ya menurut gue udah mantep. Detailnya oke. Dan stabilnya parah cuy. Stabil bener ini. Dan untuk hasilnya bisa kalian lihat berikut ini. Kestabilannya kalian cek sendiri. Kalau gue lihat langsung dari layarnya sih layar handphone sekarang ini stabil parah. Asli stabil banget. Tapi nggak tau post-processingnya kayak gimana. Kita arahkan ke backlight. Nih matahari di depan gue banget. Kakak. Kakak. Kakak udah makan belum? Ngapain sini-sini? Ngapain kesitu? Sini. Nggak boleh. Nggak boleh kesitu. Oke. Jadi ini Poco M4 Pro. 1080p. 30 fps. Nah sekarang perekaman video selfie nih. Buat nge-vlog nih. Gimana nih? Kualitas gambar yang ditangkep videonya di Poco M4 Pro. 1080p. 30 fps. Nah ini gue handheld aja. Pegang pake tangan gue langsung. Kestabilannya gimana. Kalau video vlog kan biasanya yang penting stabil. Sama ini. Audio yang ditangkep. Dernih. Nah ini Poco M4 Pro gimana menurut kalian? Tuh. Apalagi pake tripod ini. Malah lebih wide lagi. Manjang lagi kalau pake tripod. Nah ini gue arahkan ke backlight. Tuh. Matahari di belakang gue pisang nih. Gila panas banget nih. Buat kalian nih. Buat subscriber nih. Yang penting nih. Panas-panasan ya nggak? Menurut gue untuk sektor kameranya. Si Poco M4 Pro ini udah cakep banget. Boleh diadu sih. Sama HP harga 3 jutaan. Atau bahkan 4 jutaan sekalipun. Dan yang terakhir. Untuk jangka waktu pemakaian lama. Menurut gue si Poco M4 Pro ini. Ya bisa dibilang HP yang main aman aja sih. Dari semua sektor. Baik itu desain, chipset, kamera. Itu masih sangat bisa diandalin sih sebenernya. Buat kalian pake ya minimal setahun ke depan lah. Dan selama kurang lebih setahunan ini. HP sama gue ya. Emang ini HP yang paling tepat sih. Malah susah disayangin oleh brand lain. Di kelas harga 2 jutaan. Dan balik lagi sih. Seperti biasa. MIUI yang selalu kasih kita kejutan. Di setiap update softwarenya. Udah bagus cuma bak kamera sama baterai boros aja. Lah kalau matot. Yaudah sekian dulu aja video dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye-bye.